Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara kita untuk mengubah navigasi tombol menjadi navigasi gesture di HP Oppo A38, A58, A78, A98 dan HP Oppo lainnya yang menggunakan Android 13 Nah guys, di video ini saya mempraktekannya menggunakan Oppo A38 dan caranya sama aja ya guys Oke, langsung aja kita ke tutorialnya jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah guys, jadi dengan mengubah navigasi tombol ini dengan navigasi gesture maka nanti tombol-tombol di bawah ini akan menghilang dan layar HP kita menjadi fullscreen guys tanpa tombol Pertama, kita masuk ke menu pengaturan pada HP Oppo kita Oke guys, setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya, kita masuk ke bagian menu pengaturan tambahan Nah selanjutnya, disini kita masuk ke bagian menu navigasi sistem Nah saat sekarang ini kita berada di navigasi tombol kita ubah ke navigasi gesture Nah kita lihat ya, ketika saya klik Nah disini, kita klik batal aja Nah maka dia akan menghilang guys tombol navigasi di bawahnya seperti itu, dia menjadi fullscreen tanpa tombol Nah disini selanjutnya, untuk menggunakan navigasi gesture ini buat kalian yang ingin kembali, kalian bisa swipe dari pinggir layar seperti ini kalian juga bisa kembali dengan swipe di pinggir layar sebelah kiri seperti ini buat kalian yang ingin menekan yang tombolnya biasa di tengah atau tombol home kalian bisa dengan cara swipe dari bawah ke atas seperti itu guys Nah buat kalian yang ingin membuka recent aplikasi atau biasa tombolnya di sebelah kiri kalian bisa swipe dari bawah dan kalian tahan seperti itu guys Sekali lagi saya coba Nah jadi untuk pertama wajar ya buat kalian yang belum terbiasa nanti lama-lama juga kalian akan terbiasa dengan navigasi gesture atau usap ini Oke guys, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih